Halo guys, baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam semangat, salam bahagia selalu Buatnya para peternak puyuh di Indonesia guys Salam hadir kembali bersama kami di channel kami yang oke Di Hedi Puyuh Jambi Kali ini coba kita Apa ya, ya terima kasih dulu lah Yang sudah mampir ke channel kami Yang sudah, jangan lupa like Subscribe-nya, biar kita channelnya sama-sama berkembang Tentunya sama-sama kita mengembangkan dunia usaha kita Kali ini, kesempatan kali ini Coba kita mengintai Nah, proses persalinan puyuh itu seperti apa Dan kita coba mengintai Telur yang bulat itu apakah dia betina Apakah dia jantan Kita buktikan, ayo Nah, kita buktikan sama-sama guys Mumpung proses persalinan dia ini Berjalan langsung, normal Tanpa adanya rekayasa dokter ataupun bidat Coba Mana yang sudah retak Ini Ini retak Ya Ini sudah retak Bentuknya Ini adalah oval Bulat dia Bentuknya bulat Kita cari Yang retak Bentuknya Tajam Coba nanti kita buktikan seperti apa Ini sebenarnya Tidak boleh ya Kita bantu Kita bantu sesar seperti ini Tidak boleh ya Cuma kita mau membuktikan Apakah dia warnanya itu coklat Apakah dia Warnanya hitam Kalau dia hitam Berarti Dia 99,9% Itu Jantan Kalau dia hitam Tapi kalau dia Bentuknya itu coklat 99,9% Itu betina Kalau bentuknya coklat Hanya selisih 0,1% Nah ini mau keluar ini guys Bentuknya oval ya Telur ini bentuknya oval Tidak tajam Nah apa yang terjadi Saudara-saudara Ternyata Bentuknya Hitam Ya Hitam disini Nah mungkin seperti ini Nah ini Ternyata Dia Hitam Ya Ini yang bentuknya Opal tadi Yang bentuk telurnya Opal tadi Bentuk opal tadi Coba kita Cari dulu ya Ini yang bentuknya Opal tadi ya Kuat dugaan Sebenarnya itu Betina Tetapi yang muncul Kenyataannya Hitam Ya Balik-balik lagi Semuanya itu adalah Kuasanya Allah Nah Coba kita cari Kita buktikan Yang mana Dia Bentuknya itu Tajam Bentuknya itu Runcing ke atas Itu Katanya Kuat dugaan Itu adalah Jantan Tapi ini tadi Ternyata Survei membuktikan Itu Terbalik Saudara-saudara Nah Ini sudah Coba kita cari Yang belum Yang dimana Dia Mulai Retak Ini juga Sudah Ternyata Guys Nah Ini dia Ini Ternyata Bentuknya Opal Ini Ternyata Dia bentuknya Juga Opal Tidak Tajam Tidak Tajam Ternyata Dia Jantan Kok malah Seperti itu Saya juga Kebingungan Kalau untuk Membedakan Pak Katanya Dari telur Kita sudah tahu Jantan Betina Dengan Jantan Betinanya Dari bentuk Telurnya Kalau Menurut saya Pribadi Si Enggak Kalau Ya Kita Pemuktiannya Disini Nah Ini Ini kita Buktikan Ini dia Agak Tajam Ke atas Ini Agak Tajam Ke atas Ini Paruh Paruh Sudah Mau Keluar Karena Dia Sistem Letas Itu Lewat Ini Paruh Diketok Dulu Coba Kita Tolong Ini Bentuknya Ke atas Bukan Opal Sudah Dua Kali Kita Buktikan Dia Itu Jantan Ternyata Yang Bentuk Bulatnya Opal Sekarang Kita Buktikan Yang Ini Lancip Ke atas Coba Kita Buktikan Apakah Dia Jantan Apakah Dia Betina Ya Segedar Pembuktian Guys Ternyata Warna Bulunya Hitam Ya Ternyata Hitam Guys Nah Berarti Memang Tidak Bisa Diprediksi Ya Nih Bentuknya Memang Hitam Ini Cenderung Dia Jantan Dia Cenderung Jantan Yang Betina Seperti Apa Ya Kita Bolak Balik Bolak Balik Lagi Itu Kuasa Tuhan Itu Kuasa Allah Karena Kita Tidak Tidak Bisa Menduga Tidak Tau Ya Kalau Mungkin Nanti Kemajuan Zaman Dilabor Atau Seperti Apa Kita Juga Belum Belum Pernah Membahas Kesitu Ya Kalau Dilabor Dulu Ini Istilahnya Di Kalau Dunia Kedokteran Di USG Dulu Biar Supaya Tau Jantan Betinanya Atau Seperti Apa Nah Ini Coba Kita Tolongi Lagi Ini Bentuknya Si Oval Ya Tapi Dia Tidak Tidak Manjang Ini Kuat Dugaan Kan Kuning Coklat Ini Ini Kuat Dugaan Dia Betina Coba Kita Bantu Dulu Dikit Ternyata Ini Bentuknya Antum Guys Dan Ini Ternyata Oh Ternyata Dia Lengket Disini Ini Nampaknya Ada Hitamnya Ya Ini Ada Hitamnya Kalau Untuk Antum Dia Cenderung Hitamnya Sedikit Dia Di Punggungnya Asal Dia Hitam Ada Hitamnya Dia Memang Jantan Dari Tadi Kita Belum Ketemu Ini Belum Ketemu Yang Betina Nah Ini Saudara Saudara Ini Bentuknya Telurnya Juga Opal Tapi Ternyata Dia Malah Jantan Malah Cenderung Dia Jantan Dia Cenderung Hitam Ini Bentuk Telurnya Opal Kawan Kawan Bentuk Telurnya Ini Opal Tidak Begitu Runcing Tidak Begitu Tajam Kalau Kita Bandingkan Dengan Yang Ini Jauh Ini Malah Lebih Lebih Runcing Ini Bentuknya Kita Kuat Dugaan Disini Betina Tapi Ternyata Dia Malah Malah Jantan Coba Kita Ngintai Dulu Mana Yang Mana Yang Dia Mau Keluar Kita Surpay Dari Telurnya Ternyata Disini Meleset Semua Guys Manusia Hanya Bisa Menduga Duga Tetapi Yang Kuasa Yang Menentukan Untuk Semuanya Tetapi Kita Terus Berusaha Kita Terus Berkarya Kita Terus Membuat Yang Terbaik Untuk Kita Ini Bentuknya Opal Ya Kita Buka Coba Greng Greng Legur Dar Durdar Der Durdar Daya Ada Hitam Disitu Ternyata Ada Hitam Ternyata Disitu Saudara Saudara Ternyata Dia Jantan Nah Tapi Ini Berkemungkinan Kok Kayaknya Kok Kok Jantan Ya Karena Dia Hitam Ya Karena Dia Hitam Berkemungkinan Ya Ini Adalah Jantan Padahal Telurnya Itu Tadi Kan Sama Sama Kita Buktikan Ya Sama Sama Disitu Kita Lihat Bentuk Telurnya Itu Opal Tidak Terlalu Tajam Atau Malah Mungkin Terbalik Ya Yang Bentuknya Tajam Bisa Jadi Malah Dia Betina Yang Bentuknya Opal Malah Bisa Jadi Dia Jantan Gitu Kalau Untuk Kesimpulan Saya Pribadi Si Itu Kuasanya Allah Kita 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 Bisa Juga Mastikan Dari Telur Kalau Untuk Saya Pribadi Kalau Mungkin Dari Rekan Rekan Yang Pernah Uji Coba Seperti Ini Ternyata Hasilnya Yang Opal Ini Ternyata Betina Ada Lagi Yang Ternyata Begini Ternyata Sama Saya Seperti Itu Tidak 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 Sama Berbagi Ilmu Saja Disini Sama Sama Kita Sering Tidak Ada Yang Senior Tidak Ada Yang Lebih Mumpuni Ilmunya Tapi Kita Sama Sama Belajar Kita Tetap Menggali Terus Gimana Caranya Agar Supaya Banyak Betina Dan Kita Bisa Mengenal Dari Telur Tentu Kalau Kami Mungkin Pengalaman Kami Baru Sebatas Ini Kalaupun Memang Rekan Rekan Yang Ahli Di Bidang Perpuyuhan Juga Di Ahli Di Bidang Pembibitan Juga Ya Monggo Silahkan Beri Kami Saran Juga Pak Harusnya Begini Begini Beri Kami Masukkan Juga Biar Supaya Kita Bibit Kami Juga Kualitasnya Lebih Bagus Lebih Dari Segala Galanya Dan Kita Berharap Lebih Banyak Betinanya Seperti Apa Pokoknya Intinya Buat Rekan Rekan Semuanya Kita Sama Sama Maju Sama Sama Kita Sukses Sama Sama Kita Berhasil Sama Sama Mungkin Hanya Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Bro Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat